waaah ilang, ilang, ilang jadi partikel lebih kecil kak jadi dia ancur jadi tadi kan kalian lihat dari biji kopi langsung jadi kayak gini, kayak serbuk jangan lupa nyalakan timbalannya dulu kak oh nyalain ini yang start ya salah, salah, on off kalau nyalain lihat, gak ada bentuknya mana bunga latulip jadi kita tarik seperti ini tarik lagi, tarik lagi sip oke guys jadi aku tuh tiba-tiba penasaran banget sama salah satu minuman disini kalian lihat deh, ini tulisannya manual brew ada yang dari Aceh Gayo banyak banget, ada yang Vietnam ada yang Tubruk aku tuh penasaran banget pengen coba, tapi kali ini aku gak pengen coba doang, tapi aku pengen emasnya bantuin aku buat bikin salah satu kopi yang manual brew yang Aceh Gayo kali ya, kita coba boleh gak sih kira-kira, tanya yuk halo mas halo mas halo kak boleh tau gak namanya siapa nih? oh dengan saya Wibi kak oke mas Wibi salam kenal ya oke kak mas Wibi aku tuh penasaran banget deh sama salah satu menu kopi tuh yang di depan tulisannya kan manual brew terus pakai metodenya V60 itu gimana tuh caranya? oh itu kalau V60 itu kita pakai metode manual kak jadi nanti kita ada beans dari Aceh Gayo oke nanti kita bikin brew pakai manual brew wah menarik banget nih ini kayaknya gak semua coffee shop ada ya? rata-rata sih ada, cuma kita ada spesialnya dari beans kita nih kak yang bisa membedakannya oh dari beansnya yang membedakan dari kopi lain oke, caranya gampang gak nih mas? caranya sih susah-susah gampang kak tapi coba kita praktekin nanti kali ya boleh banget oke, dari mana nih mas? oke, step awal kita udah siapin untuk alat V60 nya yaa lalu jangan lupa nih kak kita pakai filter supaya dia tuh mensaring dari beansnya itu menjadi liquid cairnya gitu kak nah ini udah dipakaian apa tadi mas? kita pakai filternya kak oke, biar? biar nanti kita menyaring dari beansnya itu biar jadi liquid cairnya oke, jadi apa nih yang aku harus lakukan oke, step selanjutnya kita green beansnya dulu kak nah gimana nih caranya ini dibuka? betul itu dibuka oke iya susah juga mas oh susah juga mas oh bisa 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 gampang oke terus oke lalu beansnya kak ini beansnya kita tuang semuanya nih? oke oke setelah sudah ditutup lagi ditutup lagi oke oke kita nyalain di belakangnya oke dia lagi wah ilang 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 jadi partikel lebih kecil kak oke emang agak magic gitu ya betul banget oke terus udah, kita lihat hasilnya seperti ini aku mau kasih lihat ke sahabat kompas tv oke nih jadi dia hancur jadi tadi kan kalian lihat dari biji kopi langsung jadi kayak gini kayak serbuk oke mas terus oke kalau sudah kita jangan lupa dulu ngapa ya basahin dulu paper filternya kak oh basahin dulu supaya dia pas kita puring itu gak terbang-terbangan oh gitu, caranya gimana nih? caranya kita nyalain dulu panasin dulu airnya abis itu tuang iya abis itu tuang oke ini sudah panas kita tuang dulu sebentar mungkin aku bantu dulu ya iya boleh kita tuang dulu kita basahin juga filternya supaya lebih gampang oke biar gak kaku ya filternya ya betul banget supaya gak kaku tuh gitu guys biar gak kaku si filternya ini oke terus gimana lagi mas? setelah sudah ini kita buang dulu kak airnya oh dibuang dulu airnya gitu sekarang kan nanti kan biar gak tercampur oke 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 sip sudah sudah ini udah pas ya? sudah sudah pas ini dimasukin jangan lupa nyalakan timbangannya dulu kak oh nyalain ini yang start ya? eh salah salah on off kalau nyalain on off oke oke bisa dipuang langsung aku tuangin ya guys si kopinya pelan-pelan oke eh pelan-pelan malah gak keluar nih oke sip udah lagi semua semuanya ya? semuanya wuuuuh wangi banget kopinya betul banget wangi banget oke setelah sudah ini kita ratain sedikit kak oh iya boleh diratain ya ratain sedikit sip udah gini aja oke gitu aja oke 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 sudah kita panasin airnya dulu kak sampai kita lagi kita perlukan untuk bikin V60 itu sekitar 80 derajat celcius untuk suhunya oke biar apa tuh mas? jadi supaya rasa si flavornya itu lebih keluar kak jadi gak terlalu bold dan gak terlalu shock gitu jadi biar lebih enak buat disajikan ya oke oke jadi emang kalo bikin manual gul gini emang lebih ribet gitu ya stepnya ya kalo dibilang sih iya memang sedikit ribet cuman untuk hasilnya tuh enak banget sih nanti bisa dicoba lagi aja oke tapi bikinannya tetep enak kan ya? betul banget bisa oke oke mas oke ini sampai bentar sampai dia 80 derajat 80 bentar lagi nih iya oke sudah oke oke kalo sudah kakep puring pelan-pelan jadi diangkat diangkat oke kalo bisa pake tangan dua kak nanti kakep tuh gak stabil oke oke tangan dua terus kakep puring sedikit di tangannya sekarang ya iya sekarang iya masa besok ya pelan-pelan santai puterin sambil diputerin oh diputer iya sambil diputerin kayak nyerem tanaman gitu ya betul kalo bisa semua permukaannya itu basah udah sih itu basah oke oke nah ini kita metode ngebru dulu nih kak supaya si flavornya itu sama rasanya itu semuanya tuh biar dapet oh gitu jadi dia dari tadi pas dikasih air dia terpuras di bawahnya betul oke oke kita tunggu sebentar itu sekitar 20-30 detik untuk proses terus ke brunya oke oke kalo sudah lanjut lagi diangkat dituang lagi oh dituang lagi dituang lagi kayak tadi ya mas ya kayak tadi tapi pelan-pelan aja supaya lebih enak gitu pelan-pelan nih guys ini saya cepetan gak? iya itu terlalu cepat iya gapapa terus terus oke stop oke dia bertahap gitu kak supaya satu gak blue bear kedua juga rasanya itu biar keluarnya itu lebih maksimal jadi memang harus per step gitu ya betul step by step oke tadi berarti saya kecepetan tuh ya betul dari volume air yang keluarnya itu memang terlalu cepat tapi gak masalah sih gak masalah sih nanti yang minum juga kameramen saya jadi gapapa oke lanjut lagi kak oke lanjut ya untuk step ketiganya dituang lagi sama seperti tadi ini terakhir nih masih ada sekali lagi oke terus 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 oke cukup tunggu sebentar biar dia turun dulu wah wangi kopinya luar biasa luar ya luar banget wangi kopinya oh dia lama-lama naik ya betul dan ini juga bisa dilihat juga bisa dilihat juga ini kremanya ini kak itu kremanya kremanya jadi dia hasil dari ngebruh tadi itu membuat si krema kopinya itu naik oh gitu oke step terakhir kita tuangin kita tuang terakhir nih ya iya tetap semuanya kena ya betul tetap semuanya kena oke 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 cukup oke oke cukup oke 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 enak ya enak ya aromanya enak setelah ini apa lagi mas stepnya biasanya stepnya itu kita menyiapkan carafe ini kak untuk tempat sajinya cuman kalau misalnya menyiapkan carafe juga itu dalam keadaan tuh hangat kak supaya si lever coffee nya juga lebih enak buat kerasanya oh gitu jadi harus diangetin dulu tempatnya juga dan juga kan ngebersihin dulu supaya buat penyajiannya juga lebih enak oke jadi gitu guys caranya emang mesti pelan-pelan step by step gitu untuk mendapatkan kopi yang mantap betul banget kan betul banget oke ini sudah tarik kak bisa diangkat di sini aja oke saya angkat taruh di sini oke wah ini udah jadi nih teman-teman lihat manual bro ini yang Aceh Gayo Aceh Gayo spesial kopi di kopi Senayan oke siap ini set uang oke jangan lupa dikocok dulu kak diputin dulu supaya dia oke sementara oke kalau sudah dituang mau saya bantu atau kakaknya aja iya boleh mas coba saya lihat dulu caranya oke gitu diangkat wow ini udah kayak gini nih ya sudah guys wow kayak gini guys tadi dari biji kopi doang tiba-tiba langsung jadi kayak gini nih ini biasanya pencinta kopi pasti suka ya sama si manual bro Aceh Gayo ini oke nanti aku bakal cobain tapi saya mau belajar satu lagi deh apa tuh ya kira-kira yang susah apa nih mas ada kita itu metodenya itu latte art wah latte art tuh yang kayak digambar-gambar gitu ya betul yang kayak digambar-gambar itu seninya kopi itu disitu juga itu kayak gitu bisa kita bisa gambar-gambar beruang gambar lof atau bunga tulip bisa juga disitu oke saya mau belajar yang bunga tulip boleh siap boleh boleh banget nah guys karena tadi kayaknya aku tuh udah bisa bikin manual bro terus lanjut lagi lah mumpung disini ya kan kapan lagi jadi aku mau cobain yang latte art nanti gambarnya apa tadi bunga tulip ya siap oke mas kita mulai siap oke lanjut guys kali ini minuman yang kedua aku mau cobain bikin latte art ya bikin latte art kan terus nanti digambarnya tuh bunga latulip gitu nah kalau boleh tau latte art ini di harga berapa sih mas kalau latte art ini kan sebenarnya base nya itu cappuccino kak oke itu cappuccino itu dia di 23 ribu di 23 ribu nah gimana nih latte art kan katanya mesti digambar gitu kan betul kayak yang aku sering liat kan kayak di giniin lah terus jadi love gitu-gitu kan nah itu bertahan berapa lama apakah kalau misalkan ada yang take way terus gimana tuh sebenernya sih kalau untuk kita minum latte art atau minum cappuccino itu lebih enak sih minum langsung kak karena kan kita juga bisa menikmati kopinya dengan enak sama ditambahkan ada gambarnya tuh yang lucu-lucu gitu kak iya 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 lebih enak sih gitu cuma kalau misalnya di take way sebenernya bisa aja cuma riskan itu nanti gambarnya itu akan hancur gak oh berarti disini bisa di take way juga tuh bisa bisa di take way oke gitu guys jadi lebih baik memang minumnya di coffee shopnya langsung betul masih ada gambarnya kan kan biasanya di foto dulu kan jadi story dulu jadi gambarnya belum hancur gitu ya oke penasaran banget langsung aja kita cuman aduh gagal banget nih mas lihat lihat gak ada bentuknya mana bunga latulip gagal tapi tetang aja kak kita masih bisa bikin sedikit estetik dengan cara manual juga caranya gimana tuh caranya kita butuh sendok aja oke oke mau kakak atau saya saya aja oh gitu iya biar gagal lagi enggak kakak ambil foamnya oke di yang paling atas jadi di kakas tau dulu ya jadi ini di dalam ada foamnya jadi tadi susu ya susu sama terus jadi foam nih kalian lihat nah terus kita nanti ambil yang foamnya aja betul paling atasnya oke kita ambil yuk di atasnya aja ini ya oh itu terlalu dikit oh itu terlalu dikit oke sip sip terus taruh di tengah-tengahnya tengah-tengah sip taruh oke ya ini cakep belum sih masih bulet doang sih terus lagi ambil lagi ambil lagi lebih banyak lagi kak syaroknya oke sip sip lagi ini di taruh tengah taruh tengah lagi betul oke oke lagi terus kak lagi ya pasti agak banyak nih betul oke lagi ya mas ya sedikit lagi boleh terakhir ya oke terakhir ini oke sip terus oke kalau sudah seperti itu udah oke sudah nih ya ini kita tambahin sedikit aja kak untuk susunya jadi dia lebih terisi sip oke yang kedua kita butuhnya itu apa tuh termo 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 dan tisu oke oke ini kita bikin sedikit estetik gitu kak gimana tuh caranya jadi kita tarik seperti ini tarik sip oke lagi tarik lagi sip tarik lagi sip tarik lagi sip kita ambil tekannya sedikit eh kurang sip walau wah jadi bunga ternyata bisa ya kayak gitu ya jadi kalau gagal padahal bisa kalau kita pakai foam aja gitu nih liat nih guys aku angkat bisa ya bisa ini adalah hasil aku sendiri ini ya mas ya betul mas silahkan tuh liat jadi emang latte art tuh cantik banget karena dia tuh bisa di berbagai macam ini apa namanya gambarnya ya mas ya betul berbagai macam gambarnya ini versi bunga aja gitu ya bunga aja gitu wow aku penasaran nanti pengen coba si latte artnya ini ini capuccino kan basicnya betul basicnya capuccino oke siap makasih banget mas bibi udah sama-sama ngajarin aku tadi manual brew terus juga latte art semoga gak kapok-kapok ya guys siap thank you thank you kak thank you Terima kasih telah menonton!